selamat datang kembali di channel bornnetrader di video kali ini saya kemalisa untuk perkembangan pergerakan samsam dari sektor teh dan beberapa yang direquest pertama buka kedua goto ketiga IMTK keempat SRTG kelima SJMA ke enam WIRG ke tujuh SLIS ke delapan MLPL ke sembilan bovin ke sepuluh DMMX ke sebelas Ahab dan terakhir Tugu langsung saja kesempatan ada buka yang ditutup di harga 115 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net sell kalau dibuka resmennya buka ada akumulasi langsung saja ke tekniknya buka disupport apakah bisa mantul minggu depan ada sentimen mau pemotongan suku bunga apakah sektor teh juga karena kecipratan sentimennya biasanya kan sektor teh juga kena dampak kalau ada pemotongan suku bunga kita lihat minggu depan ya kalau dilihat dari temper weeklynya itu masih bisa lah ditoleransi walaupun dia kembali membentuk ekor yang panjang dari atas pokoknya risknya itu 100 ya 115 114 113 112 ya udah lo baru buang aja di 112 itu ya kalau jalan ya minggu depan harusnya mulai jalan sentimen pemotongan suku bunga kan EOPW NC itu di tanggal 17 18 18 kalau nggak salah ya dua minggu lagi jadi ya mestinya minggu depan dah jalan kita lihat buka itu aja lanjut ada goto yang ditutup di harga 53 menguat 1,92 persen kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semuanya goto ada akumulasi langsung saja keteniknya goto kemungkinan besar ada potensi minggu depan ditarik naik kenapa ditarik naik karena minggu ini dia membentuk high low dan neckline nya itu ada di 55 tembus 55 mudah-mudahan lah bisa ditarik naik ya 60 lah nggak usah tinggi-tinggi dulu berharap jauh kalau dikasih 10 persen satu minggu ke depan atau dua minggu ke depan itu udah lumayan sampai nanti pemotongan suku bunga risknya pokoknya ya 50 buang udah nggak ada cerita lagi kalau ke 50 buang aja dulu untuk goto ya time priority nya kita lihat bagaimana pergerakannya wah bagus walaupun memang belum kecil tapi dia membentuk higher high jadi ada potensi minggu depan repon untuk goto mudah-mudahan sampai 60 atau minimal 55 udah bagus aja ya dari sekarang ke 55 itu berarti 3 persen lebih ya ideal aja lah kalau bapak ibu mau tapi ini disclaimer untuk goto lanjut ada imtk yang ditutup diaga 402 terkoreksi 0,49 persen kalau dilihat data saksi asing net by kalau dibuka resmennya imtk didistribusi langsung saja ke teniknya imtk saya juga ada stop loss imtk ya gagal bertahan di atas 420 saat ini kalau saya imtk wait and see tapi kalau bapak ibu naik kemungkinan juga ada potensi bisa rebound pokoknya pertimbangannya 392 jebol itu ya buang berarti sekitar berapa tuh ya 3 persen lah stop lossnya kalau minat targetnya kemana 420 3,5 persen lumayan dalam ya tapi targetnya 420 tuh seimbang lah target minimal 420 kalau jalan minggu depan secara teknikal tempel weekly nya doji lagi ya cuman ekornya panjang minggu kemarin jadi seperti itu aja untuk imtk jalan nggak minggu depan ada potensi kalau yg ribon minggu depan ribon imtk ya 420 itulah di uji kalau mampu imtk lanjut ada SRTG yang ditutup di harga 2310 terkoreksi 1,7 persen kalau dilihat data saksi asing netsell kalau di bukar sebenarnya SRTG didistribusi SRTG kalau menurut saya susah untuk lanjut naik ini sudah kemungkinan ya disclaimer analisa juga bisa salah jangan ditelan mentah-mentah ya silahkan aja kalau memang berani masih masuk imtk sekarang kalau pandangan saya dia setwis tapi setwis untuk hati-hati kalau joba 2.200 untuk turun ya kita lihat aja naik lagi nggak sepertinya loh ya disclaimer susah 2.400 ya tergantung Bapak Ibu ya belum pasti juga menurut saya tapi ya itu gambarnya setwis untuk turun trend jangka menengah sampai akhir tahun bagus pokoknya kita tunggu dia swing loh September ini ESG koreksi besar baru entry di bottom kita lihat nanti lah akhir bulan kah selesainya atau awal bulan depan selesai bottom baru kita entry ya untuk SRTG itu aja lanjut ada SCMA yang ditutup di harga 122 menguat 0,82 persen kalau dilihat data saksi asing netby kalau dibuka resmennya SCMA di akumulasi langsung saja ketenikannya SCMA ini di bottom juga nih kalau memang minggu depan ada tarikan ya harusnya ditarik naik pokoknya ya ini 118 itu pertimbangkan stop loss kalau dia gagal pertanyaan 116 117 targetnya kalau jalan itu ya 130 132 itu dulu lah ya lebih dari itu ya kita lihat bisa aja dia naik cepet ya kita lihat minggu depan kalau memang serius naik harusnya menarik SCMA itu aja untuk SCMA lanjut ada WIRG yang ditutup di harga 80 terkoreksi 1,23 persen kalau dilihat data saksi asing netby kalau dibuka resmennya WIRG didistribusi langsung saja ketenikannya WIRG disupport risknya sebenarnya ya nggak dalam tuh 4 persen aja kalau dia jalan minimal 8-8 10 persen risk buat 1 banding 2 1 banding 2 setengah itu tapi menarik nggak untuk WIRG WIRG ini kalau nggak salah sektor teh ya jadi ada sentimen juga minggu depan kita lihatlah kalau memang bagus selis harusnya ribon ya Senin selasa harusnya ribon nggak ada cerita tutup di bawah 78 lihat aja untuk WIRG itu aja lanjut ada selis yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing nggak ada jual beli kalau dibuka resmennya selis diakumulasi langsung saja ketenikannya selis 57 661 tuh lah tembus dulu ya pokoknya ini kalau bapak ibu mau beli selis atau sudah kebeli 54 support turun dari itu minggu depan buang aja 53 52 udah nggak usah diharap lagi kita lihat tembus kayak 661 untuk selis minggu depan itu aja lanjut ada MLPL yang ditutup di harga 73 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya MLPL ada akumulasi walaupun tipis langsung saja keteniknya MLPL ini lagi saya twist ya sebenarnya bagus dia nih yang penting nggak jebol nih saya gambar ulang ya nggak jebol 70 kalau minggu depan jebol 70 gagal kalau memang mau bagus minggu depan naik Senin Selasa kalau sampai koreksi itu gagal jauh turnannya itu bisa 60 jebol 70 dia ke MA200nya 60 62 kalau mau bagus ya ini swing lownya tapi kalau pun ternyata turun ya maksimal swing lownya 60 turun di bawah 60 lagi nggak MLPL mudah-mudahan jangan ya itu aja secara tren udah bagus kenapa dia sudah berada di atas MA200nya harusnya udah bagus saatnya lah bangkit untuk MLPL itu aja lanjut ada bovin yang ditutup di harga 1000 menguat 2,04 persen kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya bovin ada akumulasi langsung saja keteniknya bovin bagus juga ya waduh dia mantul dari 9,20 cuman kalau seharga sekarang menurut saya agak rawan kalau bapak ibu baru mau beli silahkan atur aja tapi kalau memang bisa ditarik naik untuk bovin itu ya tapi nggak lebih dari 1080 mungkin yang besar ya itu jadi peaknya minggu depan kalaupun ada tarikan 1-2 minggu atau 7 hari ke depan peaknya 1080-1090 ya setelah itu tetap ke pantok dan susah naik tapi tahun ini tembus nggak harusnya sih tembus mudah-mudahan ya untuk bovin itu aja untuk bovin lanjut ada DMMX yang ditutup di harga 125 terkoneksi 0,79 persen kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka resmennya DMMX didistribusi langsung saja keteniknya nah ini yang saya bilang ya contoh yang waktu itu ya dia tuh sideways panjang bayangin dari Juni 3 bulan sideways panjang susah kan cari profit berebar disini mungkin kalau cari profit 2% 3% ya bisa aja dapat ya tapi belinya mepet support kurang menarik lah kalau untuk DMMX ini belum ada momentum dan sepertinya masih akan sideways dan yang paling penting bagi bapak ibu yang punya DMMX beli di 125 kalau memang nggak jalan pertimbangkan stop loss di 119 ya gagal dia kalau turun di bawah 120 itu aja tuh DMMX lanjut ada AHAP yang ditutup di HG 125 menguat 4,16 persen kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka resmennya AHAP didistribusi langsung saja ke tekniknya AHAP bagus ya tapi takutnya tiba-tiba false break juga ya sentimennya ya kalau nggak salah harus menambah modal ya untuk asuransi dan juga kalau nggak salah mau diakusisi ya pokoknya menarik lah untuk AHAP jemas atau AHAP yang mau diakusisi itu atau Tugu ya pokoknya menarik lah untuk AHAP ya yang penting bagaimana strateginya kalau menurut saya tahun ini setelah koreksi September tetap akan uptrend 200 arah mudah-mudahan bisa terjadi tinggal bagaimana strateginya bapak ibu ya support kuatnya yang harus dijaga 100 kita lihat nanti swing lownya dimana kalau dikasih bawah sih saya juga mau makan lagi untuk AHAP itu aja lanjut sam terakhir ada Tugu yang ditutup dia gas 1230 menguat 2,07 persen kalau dilihat data saksi asing net buy kalau dibangkan semuanya Tugu ada akumulasi langsung saja ke telinganya Tugu bagus tembus nggak 1300 sepertinya susah kalau dalam waktu dekat tapi tahun ini tembus tinggal time frame nya 3 bulan ke depan ya kita lihat untuk Tugu bagi bapak ibu yang punya ya siap-siap jaga-jaga trailing stop atau yang paling penting naik lane support yang harus dijaga 1180 itu jangan jebol minggu depan target kenaikannya kalau jalan lagi itu 1300 kemungkinan itu peak dan akan susah ditembus ada double bottom mungkin nggak itu double bottomnya saat ini kondisi ISG seperti ini nah kalau menurut saya bisa false tetap ngekor ke bawah dulu isi tenaga baru ditembusnya mungkin setelah ISG nanti selesai koreksi besar kalau ada koreksinya atau mungkin ya kalau misalnya ISG masih ditarik naik 2 minggu ke depan Tugu ini ditarik naik dulu bisa jadi sampai 1400 kan itu bisa baru setelah itu koreksi yang cukup dalam misalnya ya disclaimer ini kita baru analisnya gambar-gambar dan belum pasti terjadi nah bisanya dia koreksinya sekitaran nanti 1200an setelah mencapai 1400 koreksi dalam ISG koreksi dalam Tugu 1200 1180 mungkin seperti itu bisa terjadi kita lihat tapi kalau beli harga sekarang yang penting Bapak Ibu ya nggak jebol 1190 1200 aman risknya ya sekitar 4% lah dengan reward minimal ke 1300an ya bisa sampai 1400 itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng mengikutasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati